Intro Ya oke kita pindah dari La Liga Pindah ke Liga Jepang Ini waktunya Mas Aryo mengeluarkan banyak pengetahuannya Dimana ini salah satu main Jepang yang gue suka banget dari zaman dulu Ada Sunsuke Nakamura Yang punya kaki kiri sangat luar biasa Dimain di Celtic Di Regina Terus juga pernah main di Yoko sama Marinos Ini kemarin pertandingan farewellnya Ini maksudnya farewellnya Dia bukan ada pensiun dari berapa tahun? Kemarin Baru sekarang nih akhirnya dibikinin farewell khususnya Kenapa Mas baru telat setahun nih? Karena menunggu 30 tahun jelik apa gimana? Enggak lah memang momentumnya dipasin Ya ngasih ini aja kan Enggak selalu di pertandingan terakhir dia pensiun kan Orang akan diberikan farewell Kadang udah cabut aja balik lagi Untuk farewell kan sering juga Kayak waktu itu si bukan Raul ya Yang cabut terus mau dibikinin farewell juga Ada pemain yang udah pindah mau dibikinin farewell juga Ketika balik lagi ya wajar-wajar aja gitu Dan momentumnya memang pas Si Nakamura juga nyelesaikan musimnya kemarin di divisi 2 ya Di Yokoma FC Terus ya sekarang dia ketemu lagi dengan beberapa mantan pemainnya juga Ya gue rasa ini memang momentum yang pas ya Buat dia untuk dikasih farewell Dan kerennya dicetak 3 gol ya Iya luar biasa Tapi 3 golnya 3-3 nya free kick Kurang gila sih Gue menyayangkan nih dulu dia Dia Kan eranya dia ada Nakata sama siapa lagi ya sempet ya Kayak bahkan Junichi Inamoto aja dibeli Arsenal Nakata merasakan main di seri A berbagai klub Farma, Ada Es Roma Tapi kenapa menurut lu Nakamura gak pernah sampai ke level itu Dari sisi klubnya ya Kalau mungkin dia main Liga Champions Iya bisa merepotkan AC Milan dulu Iya waktu jaman di Celtic Tapi kayaknya klub besar gak ada yang tertarik pernah melihat dia Apakah karena gaya mainnya memang sangat lamboyan Dan fisikalnya gak se-mobile itu mas Ya fisik, lebih ke fisik Bahkan dia gak dipanggil sama Philip Trussier Ketika mereka pilihannya 2000 Piala Dunia 2002 di kandang mereka Hah, ini yang mana dipanggil? Gak main Oh iya bener Itu Nakata, Nanami Iya bener Si Toda Gue main-mainnya banyak yang petarung di tengah Tapi dia dinilai terlalu flamboyan Terlalu lembek Kalau lo memainin sistem yang dimauin sama mereka Dia tuh gak masuk di skema itu gitu Makanya dia masuk di timnas tahun 2000 Piala Asia dia juara 2004 juga Piala Asia juara 98 pertandingan, 24 gol Ya oke gitu Cuman bukan pemain yang dinilai bagus Dia punya fisik Sementara pemain-main Jepang yang di Eropa kan Banyakan yang kayak gitu Fisikalnya jauh lebih bagus Akan bisa keep up dengan kecepatan Lari mulu lah ibaratnya gitu ya Kalau itu wingback mungkin akan lebih sustain gitu kan Karena mungkin di pinggir gitu Sementara kan dia di tengah yang mudah sekali Ketika keterobos Apa namanya Dilabrak di lini tengah tuh dia gampang-gampang goyang gitu Makanya kenapa dia gak kepilih di tim-tim yang Yang mungkin lebih besar ya Dia cuman main di Regina Celtic sama Espanyol Espanyol ya Cuman tiga tim di Eropa itu yang dimain Nah lu kan pernah tinggal di Jepang nih mas Jepang itu punya Apa sih keinginan untuk mendatangkan ke pemain-pemain yang memang masih top gak sih Kayak Liga Arab atau misalkan Ya dulu lah Liga Cina gitu Emang ada market player gak sih Atau mereka emang Ya udah main-main yang memang punya kelas tapi murah aja gitu Enggak Karena kan kebanyakan main-main Brazil yang kualitasnya kelas tiga kelas empat gitu Iya iya Di awal mereka memang melakukan itu Dulu ya Iya ketika mereka nge-build J-League Mereka datangin Ramon Dias di Yoko Amal Lalu ada si Tadi lu bilang ada Ziko Ada Lineker Ada Pierre Litbarski Pemain-pemain yang emang Diambil untuk ngangkat J-League dulu nih Sukses di awal-awal gitu Tapi di akhir-akhir 90-an ya sempat goyang juga Krisis ekonomi Banyak klub yang gulung tikar juga Akhirnya mereka coba kamik lagi di tahun 2000 Tahun 2000 cuman ya itu Pemain-pemainnya Seller capnya ada Jadi lu gak bisa membeli pemain-pemain yang Yang harganya memang gede-gede Mereka juga gak nge-gaji pemain dengan harga gede juga lah Maksudnya kita lihat gajinya Pratama Di sini mah tinggian di sini gitu Tapi kan sempat ada eranya kemarin yang cukup Yang berbarangan tuh ya Eranya siapa David Villa Terus ada Torres Yang hampir berbarangan ada market player-market player juga gitu Tapi yang udah abis gitu Mas Yadar Itu kan Fisil Kobe juga kan Fisil Kobe juga kan Fisil Kobe kan yang datengin si Ya sekarang mata Sebelumnya si Niesta Sebelumnya David Villa kan ada disitu Torres kan serang Tosu kan ya Ya Sagan Tosu ada si Torres Siapa tim-tim bukan yang Apa Bukan tim besarnya justru ya Bukan tim besarnya justru tim Bukan tim kecil Bukan tim baru juga Tapi mereka yang mencoba Ngegebrak Ngebrak dominasi yang Mengambil pemain-pemain seperti itu Artinya memang kemarin mungkin yang Kayak eranya Apa Sagan Tosu Fisil Kobe itu kayak Dari sisi butuh marketing juga Terus juga butuh Knowledge atau pengalaman ilmu Dari pemain-pemain market player itu ya Dan kalau di level ini sekarang Jepang sampai sejauh mana Sekarang kemarin kan kita lihat Bagaimana tim Nasnya sendiri Bisa mengalahkan tim-tim besar gitu Sampai di Piala Dunia Tapi When comes in Big tournament Dia gak pernah sampai sejauh Korea gitu Menurut lo apa yang Membedakan Jepang sama Korea Ketika di Big tournament kayak Piala Dunia Yang sejauh Korea Paling di 2002 doang yang mereka salah Kemarin tuh terakhir Piala Dunia Mana bagaimana dia Enggak kan Maksudnya dia Bagus di fase grup Lolos tapi pasti mentok di 16 besar Iya ya selalu Emang segitu kualitasnya Maksudnya Kualitas pemain badminton Tapi kalau dapet undian lebih bagus mungkin gak Karena kan Jerman aja bisa di kalahin Iya dia selalu ketemu tim yang Waktu itu Belgia ya Yang ngalahin mereka 2018 Kan yang mereka Kadang-kadang tuh Jepang mainnya terlalu naif Maksudnya Ketika lo Ketika lo harus defense Lo cukup buang-buang bola Delay-delay Enggak Mereka tetap nyerang-nyerang Habis lo ke counter sama Belgia gitu kan Itu yang kejadian waktu di 2018 2002 Ketika mereka menjadi tuar rumah Lawan Turki juga kayak gitu Mereka naif 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 Nyerang Akhirnya kena counter sekali Mas Turki kalah Itu Walaupun Turkinya nyampe ke semifinal ya Waktu itu yang ngalahin Jepang Kadang-kadang Nightivity dari Dari Jepang itu Apa Membuat mereka kadang-kadang Justru kehilangan Masih idealis sih Cuma kalau gue ngeliat Makin kesini Kans itu mungkin Makin besar Karena majoriti pemain Jepang Yang ada di timnas Justru mainnya di Eropa Mereka lebih ditambah Jadi bukan di Jelik lagi Jelik mungkin jadi stepping stone Mereka masuk Lalu di usia produktif Mereka akan ada di Eropa Ke Jerman Biasanya itu banyak ya Di Eropa Nanti baru balik Ketika mereka sudah mulai Agak turun Baru balik lagi Main di Jelik lagi Jadi stepping stone Di awalnya di Jelik Nanti mereka ke Eropa Dan biasanya Pemain timnasnya itu Yang adanya di Eropa semua Cuma 4 atau 3 pemain Yang asli Jelik ya Yang dipanggil ke timnas Berarti kan emang Jelik bukan Bukan untuk Pemain-pemain terkuat Jepang Yang ada sekarang Justru mereka ada di Eropa Selain Jepang sama Korea Mana yang bisa Dari Asia yang bisa kayak gini Mereka beruntungan pemain-pemain Yang jadi supply Dulu Dulu doang Kayaknya sekarang susah ya Nyari lagi Kayaknya mana gak? Ada gak? Irak, Iran Dulu kan sempet ada eranya Mada Fikia Siapa? Fahid Hasimian Tapi kan minimal Pelan-pelan Tapi pasti Masih mending Daripada gak ada kan Ya kalau Kalau lo ngeliat Persebaran pemainnya Yang banyak di Eropa Ya saat ini Ya Jepang sama itu Iran juga Banyak juga di Eropa gitu Cuman kan Kalau lo ngeliat Apa? Gaya bermainnya Ya mungkin yang lebih Lebih bisa Ngalain Pemain-pemain Eropa Atau yang lain Ya gaya Kore atau Gaya Jepang Terutahnya Jepang sih Menurut gue yang punya potensi Untuk Paling melangkah Lebih jauh sekarang Kalau di turnamen Yang kalau dari Eropa Ya gue ngeliatnya Masih Jepang sih Oke Sub indo by broth3rmax